selamat menikmati 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 gas selamat menikmati selamat menikmati dan orang tua selamat menikmati selamat menikmati ya harus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati makanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baca bohong kamu kalau gak baca kan gak mungkin kan wanusuki wajah mesbon kan gak mungkin apalagi sekarang ada baju baru lagi apa bajunya rolling stone ada gambar lidah eh hati-hati kau gara-gara kita gak punya ilmu makanya solat itu kita harus tahu diri dan imam itu harus punya ilmu bukan hanya sekedar imam makanya kalau ada pemimpin coba suruh jadi imam dulu ngerti gak gimana sistematika keimanan ini begitu jadi imam dan kalau imamnya just makmumnya ngikut itu bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi laylatil qadar wa ma'adraqama laylatul qadar makmumnya ikut dalam hati ya laylatul qadar khayrun min albishahar tanazzalul malaikat warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam salamun hiya hatta matlain fajar makmumnya tahu diri imamnya mengerti maka bagus Allahuakbar makmumnya ikut Allahuakbar tapi kalau imam sudah terlalu lama makmum gak konsen lagi kebaca semua kotak amal saldo sisa pengeluaran nama kepala desa nama kepala pondok semua kebaca nah disini nih makanya kita harus punya ilmu ilmu disini juga kita diajarkan oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah itu mengajarkan bagaimana berkehidupan berdarah satu berbangsa berkehidupan berdampingan bahkan cinta kepada is istrinya berikan yang terbaik kepada is istrinya hadijah itu istri nabi jadi kalau rasulullah datang dari luar hadijah keluar assalamualaika ya rasulullah pernah dengar nama hadijah pernah dengar kenal ketemu dimana bukan hadijah dekat kuwala itu hadijah istri nabi itu kalau rasulullah datang dari luar hadijah itu keluar assalamualaika ya rasulullah dia sambut dengan kata-kata yang baik itu istri ibu-ibu sekarang begitu ada ada semua begitu tapi ibu-ibu yang di luar sana bukan disini suaminya datang langsung hahaha hahaha ada begitu disini gak ada di luar rasulullah kalau datang dari luar kalau datang rasulullah dari luar hadijah itu menyambut rasulullah dengan pakaiannya bagus dasternya bagus busana muslimahnya pak bagus tapi kalau ibu-ibu di luar sambut suaminya pak sudah bau daster asem bocor bolong-bolong lagi diangkat dasternya ditutup bolongnya ada disini begini gak ada di luar sana bukan disini rasulullah mengajarkan bukan cuma berkehidupan biasa tapi dalam berkehidupan rumah tangga untuk memuji istri istri saya bapak ibu adalah seorang mu'alab istri saya cina masuk islam satu keluarga jadi istri saya ini mu'alab bumi jadi cina masuk islam jadi nama istri saya itu Maria Francisca jadi kalau di rumah itu tertulis Maria orang bingung ini kok namanya nama lain tapi kok nama suaminya Muhammad nah jadi setiap saya pulang rumah saya sampaikan istri saya mama anak saya sangat sayang dan cinta padamu tidak ada yang lain cantik menandingi dirimu karena engkau lah satu-satu permata hatiku ya harus puji dong suami itu harus banyak memuji istrinya akhirnya setelah saya puji datang istri saya Pak ini sayur buatan saya saya rasa sayurnya saya katakan Masya Allah betapa nikmat sayurmu ini tidak ada yang menandingi sayurmu di seluruh jagat raya setelah saya puji mukanya gembira dapat pahala saya saya pergi ke toilet saya buang yang sedikit kenapa saya keluarkan udah asing sekarang saya tanya nih bapak-bapak gagah-gagah ini ada tuan guru kita pangkang kodak ada kanggus nih ada pak kapolsek ada pak dan ramil sekarang saya tanya kalau istri masak asam bergaram berani gak ngomong hari itu bergaram dengan dapet sayur berani gak tuh gak berani takut kalau berani coba gak dapat jatah ingat ibu-ibu juga harus bersoh bersoh bersolek bersolek dong suamimu datang dari luar harus sambut kalau perlu nyanyikan lagu hai wahai bulan purnama sampaikan dia bagaikan purnama jangan suami begitu sampai dekatin waduh kacau nanti kata suami gak dapat jatah hari ini gak dapat bonus nanti sehingga inilah rasulah mengajarkan kita banyak peristiwa-peristiwa tadi yang disampaikan oleh Umi Afifah tadi bahwa rasulah begitu mengangkat anak yatim tadi ketika pada saat hari raya semuanya gembira ada anak yatim yang tertunduk kepalanya kemudian rasulah mengatakan mengapa kau nak apa yang dikatakan Umi Afifah tadi sungguh benar ketika disampaikan bahwa ayahku sudah meninggal di dalam medan peperangan bersamamu ya rasulullah kemudian dia menikah lagi ibuku dan akhirnya dia tidak mempunyai orang tua apa kata rasulullah mauka engkau aku jadi sebagai anakku dan kemudian paman fatima dan lain sebagainya menjadi kakak perempuanmu dan saudara laki-lakimu dia menjawab aku mau akhirnya dikembalikan dia ke rumah rasulullah dikasih mani dikasih parfum dan lain-lain sebagainya rasulullah begitu mulia hatinya dan rasulullah begitu tulus hatinya Allahumma sali ala sayyidina muhammad boleh ya boleh ya boleh ya angkat 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 dan lain-lain sebagainya Allahumma sali ala sayyidina muhammad Allahumma sali ala sayyidina muhammad Allahumma sali ala sayyidina muhammad see you it's alll whoosh salu ala hand of . itu yang benar langsung dijawab saya pernah sampekan di tempat yang lain salu ala hand of some li lempar ke mana lagi like and Tidak usah dilempar Sallu ala Nabi Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Tidak usah dilempar lagi Sallu ala Nabi Salawat pada Nabi Sallu ala Iya Salawat padanya Kau yang disuruh Tidak usah dilempar lagi Jadi gitu ya Jadi kalau ada Ustaz menyampaikan Sallu ala Nabi Langsung Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Mengapa kita mengucapkan Sayyidina Di tengah sekarang ada orang-orang yang tak mau mengucapkan Sayyidina Ada yang mengatakan wayang Wayang itu gak dilakukan Nabi Bukan kesana larinya bro Wayang itu adalah metode Tarika para ulama kanjeng sunan bijaksana Ketika masuknya Islam Dia adakan wayang Dia kisahkan cerita-cerita Nabi Orang datang lihat Lagi ngapa ini Cerita-cerita Nabi Asik dia duduk dengar Dengan kelembutan ketuduhan hatinya Tiba-tiba panggilan azan Berhenti wayang Berhenti ceritanya Itu apa? Panggilan sholat Hari berganti hari Mereka cinta Dan penyebaran Islam semakin luas Gitu Bukan salah menyalahkan Itu hanya bagian daripada metode Daripada para ulama kita Buduk gak ada di zaman Nabi Gak boleh Buduk itu bukan agama bro Tapi buduk itu adalah metode Tarika Para ulama kanjeng sunan wali songo Mereka bijaksana Daripada teriak boleh juga Hei Hei Apa? Hei Sholat Boleh begitu? Boleh Habis suara Karena para ulama itu bijaksana Ambillah beduk Tok tok Boom Sak kampung ini dengar Oh Itu ada beduk itu Itu bukan panggilan sholat Itu adalah tanda Menunjukkan waktu sholat Kalau panggilan sholat apa? Allahu akbar Allahu akbar Gitu azannya Allahu akbar Allahu akbar Azannya bagus Kalau boleh Kalau subuh-subuh itu Kasih anak-anak muda Yang orang tua Istirahat dulu Anak muda Suaranya yang bagus Kalau orang tua Khawatir suaranya gini Kacau ini Nanti orang sama sholat juga Lesu dia Ingat perintahnya Sholat lebih baik Daripada Tidur Dua-dua keras Jangan sholatnya kecil Naumnya yang keras Sholat Minan Naum Naum ini artinya apa? Apa artinya? Tidur Kalau orang yang tahu arti Kirain disuruh tidur Jadi harus jelas As-salatu khayru minan Naum Sholat lebih baik daripada Tidur Sholatlah engkau Letik ini di belakang imam Sebelum nanti kau akan disolatkan di depan imam Sholatlah engkau Sebelum engkau disolatkan Rasulullah SAW Memiliki beberapa macam keistimewaan Rasulullah bisa membelah bulan Terbelah menjadi dua Yang sebelah kanan muncul di bukit Abu Khubait Yang sebelah kiri muncul di bukit Abu Qaiha'an Rasulullah diantara jemari tangannya Bisa mengeluarkan air Pada saat itu Sahabat ada yang minum Bahkan berwuduk keluar dari jari-jari tangan Nabi Bahkan Rasulullah Ludah Nabi Pernah menjadi obat Ketika diguasur Abu Bakar menemani Rasulullah Pada saat itu tangan Abu Bakar Set Ditsengat oleh kalajengking Abu Bakar mukanya biru mempucat Rasulullah mengatakan Wahai Abu Bakar Kenapa tanganmu Tangan saya disengat oleh kalajengking Ya Rasulullah Sini Rasulullah ambil ludahnya Dia usap tangannya Set Sembuh seketika Sembuh Luka Bakar Luka digigit kalajengking Daripada tangan Abu Bakar Abu Bakar Itu ludah Nabi Ludah Nabi Kalau ludah Tidak Gimana Ludah Nabi Obat Ludah Kita Kiamat Sakit apa Pak Kiai Sakit mata Ustaz Sini sebentar Rasa ludah Bukan sembuh Mata Kiainya Infeksi Mata Pak Kiai Disini Kita diajarkan Di dalam risalah Risalah Perjalanan Perjalanan Nabi Sedikit bagaimana Kita menceritakan Kembali Bagaimana Perjalanan Perjalanan Nabi Ada tujuh golongan Yang akan mendapatkan Perlindungan Mau menjadi Orang yang dilindungan Mendapatkan Perlindungan Mau Yang pertama adalah Imamun Adil Pemimpin Yang adil Memimpin disini Kita bawa diri ini Disini ada Bapak-bapak kita Bukan langsung Menjadi presiden Gubernur Kapolda Dan rem Dan lain sebagainya Bukan itu Tapi bagaimana Cara kita membawa diri Ketika kau berani Membawa dirimu Maka kau akan Dimintakan Pertanggungjawaban Setiap kalian Akan dimintakan Pertanggungjawaban Dan setiap kalian Itu akan Ditagi bagaimana Semua apa yang Telah kalian kau Perbuat Sehingga itu Ketika kita menjadi Golongan yang pertama Maka insyaallah Kita usaha dari sekarang Bagaimana untuk Menjadi pemimpin yang adil Pimpin diri kita Bawa dulu Kemudian yang kedua Orang yang selalu Mengingat kepada Allah Sendiri Berdua Allah Yang berdua Yang ketiga Allah Yang ketiga Yang ketiga Yang keempat Allah Maknanya apa ini Agar kita tidak berbuat Maksih Maksih Jangan sampai ada selah Nanti masuk setan Masuk jin Hal-hal yang tidak baik Nah disinilah makna Ini makna ini Kemudian yang ketiga Seorang yang hatinya Selalu terikat kepada masjid Beribadah di masjid Melakukan semua kegiatan Ibadah di masjid Di masjid Kemudian yang keempat Warajulani tahabba Warajulani tahabba Fillah Ijitama'a alaihi Wataferraqu alaihi Bertemannya dia Karena Allah Berpisahnya dia juga Karena Karena Allah Bukan karena permusuhan Sekarang Apa jabatannya Dia seorang kapolres Kita berteman Nanti kalau kena tilang Minta tolong dia Bos-bos Saya kena tilang nih Tolong bantu Apa pelanggarannya Sakit kepala Sama sakit apa Sakit telinga Sakit kepala itu apa Enggak pakai Enggak pakai Kadang kita juga pura-pura Masuk rumah orang Saya pernah Waktu itu saya masih bertugas Di lau lintas Saya pakai ban putih Saya mau sholat zuhur Begitu saya keluar Motor dari sini laju Saya mau pulang ke rumah saya Dikirain saya ngejar dia Akhirnya makin saya laju Dia juga laju Terus Akhirnya masuk Kedalam bed tikungan Enggak jauh dari masjid Rumah saya Masuklah dia di dalam rumah saya Dia ketuk Assalamualaikum 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 Saya diam aja di luar Dia heran Ini pak polisi kok Gak kemana-mana Loh itu rumah saya Akhirnya dia buka pintu rumah Mama saya Ibu saya apa katanya Tante-tante Dalam hati saya Tantemu dari mana Sejak kapan Bapakmu kawin dengan ibu saya Saya masuk rumah Ibu saya keluar Apa katanya Nak Mari pulang dulu makan Nanti selesai Saya bilang saya mau terus dulu Saya mau sholat zuhur Saya cium tangan ibu saya Saya sholat Selesai sholat Saya bilang kamu jangan kemana-mana Disini dulu Selesai dia duduk Dapat makan siang gratis Apa katanya Komdan gak tangkap saya Saya memang gak niat tangkap kamu Kan ini rumah saya Satu-satunya pelanggar Cuma kamu yang mujur Dapat makan gratis Gak ketangkap Sudah ibu saya Kau bilang Tante pula lagi Nah gitu Nah disinilah adalah makna ini ya Kita berteman karena Allah Tapi kita berpisah Bukan karena sesuatu Tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian kolongan yang kelima Seorang lelaki yang bertemu dengan wanita yang cantik jelita Maka dia mengatakan Aku takut kepada Allah Bapak-bapak disini yang ada semuanya Jadikan istrimu sebagai permata hatimu Suami, istri, anak adalah hiburan dari Allah Karena apa? Karena kita semua agar tidak stres menunggu kematian kapan dia datang Ustaz kau tidak boleh hidup sendiri Aku kasih kau istri agar kau bersenda gurau Bercanda tawa menghabiskan waktu Tak terasa Ustaz Atmalnya mati Istri, dikasih kau suami Agar apa? Bersenda gurau, bercanda tawa Antar kau shopping, belanja dan lain-lain sebagainya Tak terasa istrinya mati Habis hari berganti hari Bulan berganti tahun Istrinya hilang Akhirnya apa? Ada anaknya Allah kasih anak Anak ini apa? Hiburan dari Allah Kau urus madrasah, sanawiyah, aliyah, kuliah Menikahnya orang tua bahagia Tak terasa hari selesai Akhirnya semuanya mati Tidak cukup dengan hiburan itu Allah kasih kita mainan Ustaz Atmal kau sebagai polisi ya Ada pekerjaanmu Ada yang sebagai TNI Sebagai guru, nelayan, dokter, pengacara Semuanya Allah kasih Agar apa itu mainanmu Agar kau habiskan waktumu Tak terasa kematian pun tiba di depan matamu Apakah ada contohnya Ustaz? Besok kau berangkat ke bandara Yogyakarta Dua jam pesawatmu delay Tidak ada handphone yang kau mainkan Tidak ada warung kopi kau datangi Tidak ada teman kau bercakap-cakap Dua jam terasa lama stres kau menanti Tapi coba ketika delay selama lima jam Ada handphone kau tertawa dengan cetinganmu Ada teman kau bercakap-cakap Ada warung kopi kau datangi Jangankan delay lima jam Sepuluh jam tidak terasa Tiba-tiba saatnya namamu dipanggil Innalillahi wa inna ilaihi rajun Jadi semua adalah bekal Sehingga yang tahu itulah Bahwa mereka yang sadar Sehingga itu kalau ada yang meninggal Sering kita sampaikan Semoga khusnul Semoga khusnul Khatiman Ini untuk orang yang hidup atau yang mati? Yang hidup atau yang mati? Coba jangan dua-dua Mati hidup Ini mau cari aman nih Karena dia mau cari aman Dia bilang dua Mati hidup Mau bilang hidup Ustadz nanti mati Mau bilang mati Ustadz nanti hidup Supaya saya aman Saya bilang dua aja Mati hidup Jadi mana yang betul ini? Yang hidup apa yang mati? Mati Atau hidmat Mari saya jelaskan Ini dipaham dulu Khusnul Khasinun titik Alif lam ho Imatu Khusnul Khatimatu Ha Bukan ha Kalau penulisan bahasa Indonesia Jangan pakai k di awalnya Buang kanya Karena saya lihat Ada yang pakai k semuanya Semoga Khusnul Keho Buang kanya Jangan pakai k Hasanah artinya bah? Baik Khatimah Hatam Penutup Akhir penghabisan Khusnul khatimah adalah doa Semoga berakhir Dengan kebaikan di jalan Allah Semoga berakhir Berarti belum mati Masih dalam keadaan Hidup Oh Untuk yang hidup ya? Iya Mulai besok pagi Semua bapak dan ibu Yang lewat di jalan besar Ketemu dengan saya Saya akan sampaikan mereka Bapak dan ibu Sini Kenapa? Semoga bapak dan ibu Khusnul Khatimah Boleh gitu? Jangan Nanti kalau dia sehat Mengerti Boleh Tapi kalau dia Enggak mengerti Hati-hati Apa katanya sini? Saya sikat kamu Masa kau doakan saya mati Ya kan? Nah itu Ustadz mau kemana? Selesai cerama Saya akan pamit Semoga Ustadz Khusnul Khatimah Semoga tiba Dengan Selamat Itu dia Orang kalau sudah tiba Dengan selamat Bukan lagi Usul Khatimah Allahumma ghafirlahu Warhamhu Wa'afihi Wa'afu'anhu Laki-laki Laki-laki Kalau wanita Allahumma ghafirlaha Warhamha Wa'afiha Wa'afu'anha Kalau dia banci Apa doanya? Saya serius nanya Enggak tahu ya? Ya memang gak ada Ya laki-laki Laki-laki Perempuan-perempuan Paham ya? Mengalir ilmunya Sehingga disinilah Di dalam makna-makna ini Sehingga kita harus tahu Bagaimana pembagian-pembagian Dalam kalimat-kalimat ini Nah disinilah Setelah tadi Warajulun da'atu Zatu manusia Wa'jamal Faghalla inni akhabullah Golongan yang keenam Warajulun tasadakatun bisadakatin Fa'afaha Latunfik Yami Yaminu Perang siapa yang bersedekah Dengan tangan kanannya Tangan kiri Tidak perlu mengetahuinya Tadi sudah dicontohkan oleh kakak anda kita Pak Kodam Dari mana foto nih? Kalau mau foto Saya gak dapat pahalanya Luar biasa Tepuk tangan dulu Buat Pak Kodam kita Itu ya Ada juga sedekah Yang harus kita sampai Sampaikan Contoh Buka puasa Pengumuman-pengumuman Yang telah membawa Ini Campur ini Gula ini Gula ini Gula ini Namanya ini Harus diumumkan Ada juga Kenapa harus diumumkan? Untuk membuka pemikiran orang-orang sekilir kita Ada juga yang pelit Yang gak mau ngasih sama sekali Untuk membuka pemikiran mereka Agar mereka bisa mau berbagi sedekah Sedekah yang kau berikan Bukanlah sesuatu yang hilang Tapi sedekah itu adalah sesuatu yang akan berpaling bagimu Meskipun hanya hatta tabasuka Fi wajihika sadakah Senyuman yang keluar dari wajahmu Itu juga bagian daripada sedekah Senyum ada oh? Ada orang Jangan senyum sendiri Diri Kalau senyum sendiri berarti gi? Bukan saya ngomong Jangan nanti setelah dengar begini Kata Ustaz Atmal Hatta tabasuka Fi wajihika sadakah Senyuman yang keluar dari wajah Adalah bagian dari sedekah Selesai tutup acara Keluar Ketemu batang pohon Ketemu batang pisang Kan ini sedekah Sedekah sama siapa? Ya jadi jangan asal-asal nanti ya Nah inilah Sehingga insya Allah Keberkaan-keberkaan kita semua ini Akan terus mengalir bagi kita Apa yang sudah dititipkan oleh Rasulullah SAW Maka kita kerjakan dalam dimensi kehidupan kita sehari-hari Al jannatu mustaqatu Ila arbaatin nabari Surga juga Merindukan atas empat golongan Golongan yang pertama Talil Quran Khatmil Quran Siapa yang sudah hatam? Angkat tangan Ada yang sudah hatam Al-Qurannya Baca ulang-ulang Kalau puasa ada 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 Bacanya gimana? Yang terang, keras, atau yang diam? Ya Kalau ada orang Diam Kalau ada orang Suaranya gak muncul Tapi kalau pas orang gak ada Suaranya muncul Tapi meskipun dia hanya alibat Kita baca Alifunba Alifunba Taunsa Ronunja'a Itu kita baca Kalau memang gak bisa huruf hija ya Kita latih, belajar Karena tidak ada kata-kata terlambat Baca Al-Quran itu Karena apa? Al-Quran ini adalah Kalamullah Bahkan Umar bin Khattab saja bergetar hatinya Ketika pertama kali membuka lembaran-lembaran mushab itu Ketika Umar mau membunuh Rasulullah SAW Pada saat itu tersempul daripada adiknya Tersempul dari belakang bajunya Umar kemudian membuka surah Tauhah Dia buka surah Tauhah 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 Tidaklah aku turunkan Al-Quran untuk membuat sukar manusia Melainkan mereka menjadi pengingat bagi siapa orang yang takut kepada Allah Gemetar Umar Bayangkan disinilah kedaksatan Ketika kita belajar membaca Al-Quran Jangan hanya jadi pajangan saja Banyak orang Al-Quran-nya banyak Berjilid-jilid bagus Tapi ketika dibaca Berdebu Dibuka Tidak tahu baca Begitupun kita Ketika kita sudah tahu Jangan takah Takabur Al-Mu takabir Wallah Yang pantas sombong Cuma Cuma Allah Berbeda pandangan Bo Boleh Musuhan Jangan Beda Bo Boleh Musuhan Jangan Tahlilan Bo Boleh Tahlilan Tidak 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 mungkin kan saya sendiri. Orang sudah sujud. Allahu Akbar. Saya sendiri. Nanti orang sudah salam. Nanti orang lengkap saya. Ini kenapa ini? Gitu. Contoh Abdul Rahman As-Sudais. Tidak kunut dia. Tapi ketika datang istiqlal. Dia imam. Dia angkat. Selesa itu ditanya. Imam. Tidak kunut. Kenapa kunut? Apa jawabnya? Saya faham. Bahwa di belakang saya. Bermazhab. Imam Syafi. Itu. Itu. Itu bagus. Berbeda boleh. Musuhan. Jangan. Ustadz. Tidak boleh makan sendok. Makan pakai tangan. Tiga jari. Itu dulu. Itu dulu. Tiga jari. Kalau sekarang tiga jari. Tidak boleh. Makan pakai roti. Tiga jari. Kalau sekarang makan tiga jari. Maka tidak boleh. Makan bubur dengan kuat panas. Nyangpe tidak itu? Tidak nyampe. Kalau makan roti tiga jari. Boleh. Maulid. Nabi tidak maulid. Maulid ini maknanya apa? Kita hadir di dalam rasa syukur kita. Maulid dan Nabi. Kita bergembira. Atas kelahiran sosok. Kita dulu tidak punya tanggal-tanggal sekarang ini. Kita mau tahu dari mana maulid. Saya dari kecil. Dididih oleh kakek saya. Ketua Nahdlatul Ulama di wilayah seberang. Sehingga itu ketika dididih dari kecil. Ada apa berkumpulin? Oh maulid. Maulid itu ngapain? Mengicahkan sirah An-Nabawiyah. Di situ menceritakan perjalanan Nabi. Masya Allah. Tidak ada yang sia-sia di dalamnya. Semua berkah. Mengalir ilmu di dalamnya. Kalau kau gak mau itu. Monggo. Tapi kalau itu. Jangan salahkan yang itu. Berbeda boh? Boleh. Bermusuh aja. Jangan. Alis mata di bawah boh? Boleh. Angkat sedikit. Ya. Yang bilang boleh. Yang alis mata udah keangkat. Nah gitu lah. Sehingga disinilah kita. Di dalam makna-makna yang luar biasa ini. Maka saya mengenalamkan kepada kita kembali. Bahwa Rasulullah SAW adalah sifat yang mulia. Begitu mulia. Begitu daksatnya dia. Orang yang berilmu. Belum tentu beradab. Tapi orang yang beradab. Sudah tentu beril. Ketika ada ulama mengatakan. Kalau lah hanya berilmu. Iblis pun memiliki ilmu yang tinggi. Tapi iblis tidak mempunyai ilmu. Iblis tidak mengajarkan kebenaran. Namun iblis mengajarkan. Untuk selalu merasa paling benar. Jadi itulah kita semuanya. Harus tahu. Bagaimana adalah makna-makna kebaikan ini. Sehingga dalam dampak yang baik akan mengalir bagi kita semuanya. Hadirin wal khadirat yang dimuliakan Allah. Ketika yang pertama yang dirindukan surga tadi adalah talil Quran. Adalah membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua. Wa hafizil lisan. Menjaga lidah ini. Hati-hati. Memang lidah tak bertulang. Bagaimana tak bertulangnya? Tetangga ada masalah. Datang dia. Ya bu. Bu. Hei. Apa? Radang dia. Masalah apa nih? Masalah ini Pak Ustadz. Oke. Bukan dia selesaikan. Dia ngomong ke sebelah. Sini. Kenapa? Si Anu itu. Gini-gini. Gini-gini. Diam-diam aja. Jangan bilang-bilang orang. Saya sama kamu aja yang tahu ya. Oke. Dua orang katanya nih. Selesai. Bukan ibu-ibu disini ya. Bukan. Ibu-ibu keluar. Keluar lagi ke pasar. Ketemu ibu-ibu yang lain. Apa katanya? Sini. Yang tadi tetangga kita. Begini-begini. Begini-begini. Jangan bilang-bilang orang. Kita dua aja ya. Udah berapa orang? Udah tiga. Pergi lagi ke Indomaret. Ke Alpa Pertokohan apa. Sini. Kamu dengar gak tadi kemana? Itu begini-begini. Jangan bilang-bilang orang ya. Kita dua aja yang tahu. Udah berapa? Empat. Lama-lama jadi satu kampung. Kayu Ars. Tahu masalah dia. Hati-hati. Jaga lidah kita ini. Jangan celomet. Celometan. Waspada. Gibah. Menggunjing orang. Akan ada nanti pada suatu masa. Ketika Rasulah pada saat perjalanan Isra Meorat. Ini nih. Rasulah perjalanan Isra Meorat. Diperlihatkan perjalanan itu. Apa yang dia lihat? Sekelompok kaum perempuan. Lidahnya menjulur menjadi panjang. Dipotong lagi lidah itu. Panjang lagi. Dipotong lagi. Tenang-tenang ibu-ibu. Sabar. Ada ibu-ibu sudah begitu. Tenang. Bukan sekarang. Belum sekarang. Tapi harus menjaga. Menjaga. Pada saat itu Rasulah melihat sekelompok kaum perempuan. Menjulur panjang. Dipotong. Panjang lagi. Begitu seterusnya. Ditanya. Kenapa ini? Itulah mereka yang suka menggunjing orang. Yang suka fitnah. Suka ibadah dan namimah. Maka disinilah siksaan mereka akan begitu nantinya. Dan disitulah Rasulullah. Diajarkan kita. Untuk memilih dan memilih. Memilah. Mana yang benar. Mana yang salah. Mana yang hak. Mana yang batil. Disodorkan dua bejana. Yang satu gelas berisi susu. Yang satu gelas berisi arak. Ya Rasulullah. Kau pilih diantara dua bejana. Yang mana yang kau minum? Rasulullah tidak diajarkan. Rasulullah mantap betul. Dia mengambil sebelah kanan yang berisi susu. Dia minum. Malaika Jibril kemudian menjawab. Sodakta ya Muhammad. Lakadu asab talhat. Pilihanmu sungguh tepat. Kenapa ya Jibril? Untung kanan yang kau ambil. Kalau yang kiri. Isinya minuman keras. Maka umatmu akan jadi umat yang teler semuanya. Sekarang. Rasulullah sudah jelas-jelas pilih susu. Sekarang juga banyak yang teler. Ya saya sampaikan ini. Karena saya kolisi juga patroli. Pernah saya patroli di tempat saya. Saya kapolsek dua kali. Saya patroli. Ada orang jalan. Miring-miring. Assalamualaikum. Bakapolsek ini ya. Iya. Ini kenapa? Sudah mabuk dia. Hati-hati. Alhamdulillah. Minuman keras adalah induk. Dari segala macam keburukan. Pada saat itulah. Rasulullah tinggal jelas memilih susu. Disinilah kita harus tahu. Memilah mana yang benar. Mana yang salah. Mana yang hitam. Mana yang putih. Mana yang madu. Mana raha. Racun. Sekarang saya tanya. Mau pilih madu atau racun? Mau pilih madu apa racun? Mau pilih racun atau madu? Di madu apa di racun? Eh? Mau pilih madu atau racun? Madu. Mau pilih racun atau madu? Madu. Mau di madu apa di racun? Kok jadi racun? Ini ada cerita nih. Mau dengar cerita? Mau dengar? Ada tiga contoh. Ada suaminya gak soleh. Istrinya soleha. Dengar ini. Nanti saya tanya endingnya. Suaminya salah. Istrinya soleha. Satu. Yang kedua. Suaminya soleh. Istrinya salah. Anaknya juga salah. Dua. Yang ketiga. Suaminya soleh. Istrinya soleha. Anaknya juga soleh. Mau pilih yang mana? Hah? Yang mana? Saya lompat gak nih? Yang mana? Yang ketiga. Tapi belum selesai ceramahnya. Yang ketiga. Nabi Ibrahim. Istrinya dua. Jawab ibu-ibu yang mau ketiga. Nabi Ibrahim soleh kan? Istrinya soleha. Anaknya soleh. Tapi Nabi Ibrahim istrinya dua. Boleh gak tuh? Ibu setengah-setengah ngomongnya. Ya gitu ya. Nah disinilah. Di dalam kita tentu berbagi. Berbagi ilmu antara satu dengan yang lainnya. Berbagi manfaat. Pernah suatu ketika di dalam perjalanan pada saat itu disampaikan. Ketika pada saat Nabi pulang kembali. Pada saat di atas perjalanan Rasulullah melihat ke bawah adalah rombongan. Kabila yang satu ekor anak untanya terlilit surban berwarna merah di bagian belakang. Rasulullah pulang sampai ke kota Mekah. Sampai disana Rasulullah bertemu dengan Abu Jahal. Kenal Abu Jahal? Kenal Abu Jahal? Enggak kenal? Pernah dengar namanya? Pernah. Abu Jahal adalah orang yang tidak pernah percaya kepada Nabi. Bahkan ketika kehebatan-kehebatan Nabi dia mengungkapkan dengan jelas. Haza syairul majnun. Engkau adalah penyair yang gi. Yang gi lah. Bayangkan tegasnya dia menyampaikan demikian. Akhirnya Rasulullah s.a.w. tetap tenang. Tetap sabar. Banyak orang-orang yang cinta kepada Rasulullah s.a.w. 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 Rasulullah s.a.w. menerima perintah soalan solat lima waktu sehari sama semalam ada yang pernah melihat Rasulullah s.a.w. pada saat sujud lutut dulu baru tak? tangan baru kepala ada lagi yang melihat Rasulullah turun pakai tangannya gini dulu turun baru tangan ya jangan turunnya kayak untah ya hati-hati jangan selonjuran ini orang yang tau fikir ini paham nih ya biar-biar tahu gini jadi lutut dulu tangan baru kepala ya kemudian ada sahabat yang melihat Rasulullah turun tangannya jadi kita harus tekuk dulu gini harus ini jangan langsung tengok ya harus tahu boleh gak pakai tangan duluan boleh boleh gak pakai lutut duluan boleh berbeda bo boleh musuhan ya jangan jangan karena kamu gak dapat ilmunya nyalahin orang gak boleh biarkan ada ilmu yang dia tahu kamu belum tahu sehingga apa? saling menghorm menghormati dan saling menghargai apapun perbedaan warna janganlah menyebabkan kita saling bermusuhan marilah tetap kita untuk bersama untuk menjaga keamanan dan kedamaian negeri jaga kedaulatan negeri kita hubbul watan minal iman cinta terhadap tanah air adalah bagian daripada iman disini ada tim ansar ada banser ada kokam semua penjaga sendi-sendi kita saat ini waspada adanya pemahaman-pemahaman yang menggiring menjadi intoleran menggiring untuk terpecah belah mari kita jaga itu semuanya untuk tetap kita menjaga kedaulatan negara republik indonesia kita tercinta kemudian yang gak boleh apa? turun pakai tangan aminallah gini kemudian gini yang tidak boleh apa? kepala kepala jangan kepala yang duluan kalau kepala yang duluan jadinya apa? salto ada yang gitu gak? nah gitu jadi itu semua harus punya ilmu punya ilmu makanya kalau imam itu berdiri dia teriak dulu istau el tadilu luruskan sabdan rapatkan demi kesempurnaan sholat dia lihat di belakang ada bapak-bapak yang hanya duduk di kur di kur di kursi ada gini? ada ada yang omak-opak berdirinya gini ada gini? ada coba kalau saya gak pakai ilmu rakat pertama saya hatamkan surah al-baqarah rakat kedua saya hatamkan surah yasin bagaimana modelnya? langsung gini hati-hati makanya kalau imam itu harus lihat di belakang di belakang itu ilmunya ustaz boleh saya baca ayat 20 ayat? silahkan boleh saya baca ayat 20 halaman? boleh tidak ada yang melarang silahkan dimana ustaz? sholat sendiri saja jangan di teman gini ada pak kapol siapa dan ramil ada kakanda saya pak kodam ada kanggus ada para kiai para masyai para ulama kita beda umur kenapa kita harus tahu diri? karena di belakang kita berbeda umur dan berbeda urusan mereka mereka gini? betul? betul saya pernah coba doanya pendek aminnya bagus Allahumma hamdan zagirin wa hamdan naimin hamdan yuafini ammahu wa yukafiru mazida aminnya bagus amin masya Allah aminnya bagus tapi saya pernah saya kasih panjang doanya aminnya juga panjang amin walat gak mengaminnya salah-salah mengapa kita harus mengaminkan doa itu? mengapa? karena tidak ada yang tahu amin dari mulut siapa yang diijab oleh Allah subhanahu wa ta'ala saya turun lagi nih ibu-ibu yang di samping ini doa gak sampingnya? ibu pernah berdoa? pernah? ibu pernah berdoa? pernah doa gak tetangganya? pernah? gimana doanya? gimana doanya? ya Allah panjangkan umurku panjangkan umur juga dia gitu ya? ya Allah lariskan daganganku lariskan juga dagangan dia oke? ya itu doa jangan gini doanya ya Allah kabulkan doaku ya Allah kalau kau mau kalau kau gak mau gak usah ya tetangga saya ini yang ngambil bedak saya listrik saya maskara saya semua tangan-tangan semua diambil sama tetangga saya biar saya aja ya Allah yang kau terima gak usah dia karena terlalu pelit dia ya Allah saya minta satu sirup pada cara ini dia jualan gak kasih padahal saya juga nunggu dia mau beli juga gak pernah beli begitu ya jangan doa begitu berdoa itu harus serius ya Allah ya Allah panjangkan umurku panjangkan umur-umurnya sehatkan saya sehatkan juga dia lariskan daganganku dagiskan juga ladangan dia apakah doa kita dikabulkan? yakinlah odo'uni astajiblaku minta kepadaku aku akan jawab doamu dan berdoa lah kepadaku aku kabulkan permohonan permohonan makanya jangan pernah ragu ustaz kalau kita doa sama si mayat gak nyampe sini bro gak nyampe coba kau mati dulu sekarang saya doain dari sini kalau gak nyampe besok kembali bro datang ke saya betul gak gitu? gitu berbeda bok? boleh musuhan jangan tanamkan kalbun salim hati yang selah selamat kalau ada orang jualan bapak ibu datanglah beli jualannya ketika kita bertemu nanti ini saat ini Muharram sudah bulan Muharram 1446 Hijriya minha arba'atul huru ada 4 bulan yang dihormati Zul Kaida Zul Hijah Muharram dan Rajab sendiri insyaallah hari ini hari bagus Jumat Kliwon oke masyaallah ini juga bulan Muharram tahun baru Islam ada keistimewaan keistimewaan di dalamnya tahu sejarah-sejarah yang ada pada bulan Muharram diterima taubatnya Nabi Adam alaihissalam Nabi Adam berdoa jam udah lewat jam 4 masih ada waktu masih ada masih ada ikhlas nih doanya gitu Nabi Adam diterima taubatnya pada tanggal 10 Muharram Nabi Yunus diselamatkan daripada telahan ikan nun pada saat itu Zulumatun Salas bertemunya 3 kegelapan di malam hari gelapnya di dalam dasar lautan yang begitu hitam gelapnya di dalam perut ikan yang begitu hitam pekat dan menyeramkan gelapnya di dalam dasar lautan yang begitu hitam busuk dan menakutkan Nabi Yunus bersujud dan berdoa La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minazalimi diselamatkan pada tanggal 10 Muharram Muharram ini melakukan kebaikan berapa kali lipat Allah ganti ini di bulan Muharram berbuatlah kebaikan Allah balas berkali lipat kemudian Nabi Ibrahim diselamatkan dari kobaran api Raja Namrus yang begitu membara pada saat itu Allah perintahkan api ya naruh kuni bardan wasalaman ala Ibrahim wahai api dinginlah engkau jangan kau sentuh sedikitpun kulit halilullah kekasihku Ibrahim akhirnya selamat api itu habis Nabi Ibrahim keluar dalam keadaan sehat walafiah Nabi Ibrahim punya zikir sudah tahu zikir siapa Nabi Nabi Ibrahim saya pernah tanya teman saya bro sini pernah dengar zikir ini pernah zikir gimana kemudian oh iya tahu zikir siapa Pak Imam di kampung sana bukan zikir Pak Imam itu zikir Nabi Ibrahim itu ya Nabi Yusuf diselamatkan ketika dilempar pada sumur ya kemudian ada lagi Nabi-Nabi yang lain sehingga keistimewaan pada bulan Muharrem ini manfaatkan melakukan istighfar melakukan segala kebaikan kebaikan ya melakukan semua doa-doa kebaikan ada bacaan yang ringan diucapkan tapi berat timbangannya mau saya kasih subhanallah wa bihamdi subhanallah hilazim sama-sama subhanallah wa bihamdi subhanallah hilazim kita doakan yang saat ini sakit kita doakan semoga Allah angkat sakitnya amin ya yang lagi terlirat utang semoga Allah mudahkan di dalam membayarnya amin yang belum mendapatkan jodoh semoga Allah kasih jodoh yang baik dan insyaallah yang belum mendapatkan keturunan semoga Allah kasih keturunan amin insyaallah ya subhanallah wa bihamdi subhanallah hilazim subhanallah wa bihamdi subhanallah hilazim Allah maha suci tidak pernah terbatas kesucian Allah Allah maha agung tidak pernah terbatas keagungan Allah timbangan ini mizan tidak mampu menimbang bagaimana beratnya dua kalimat ini pulang sebentar insyaallah tiba di rumah dengan selamat amalkan semua apa yang kita disampaikan ini menjadi manfaat bagi kita semuanya amin dimana-mana saya cerama selalu ada yang merekam-merekam tadi saya lihat disini ada yang merekam tapi tidak sampai selesai setengah lama-lama turun lama-lama tangannya turun terakhir dia simpan disini tadi juga saya lihat ada ada naik ke atas turun saya tanya kenapa tidak kasih terus kasih terus ibu dia jawab mohon maaf ustaz tangan saya sudah keram ustaz tidak boleh lagi saya sudah gimpin lalu dia apa dia online saya dia rekam dia viralkan kemana-mana saya bilang kenapa online dia putus apa dia jawab karena data yang kuota saya sudah habis juga ustaz habis kalau ustaz mau isi boleh juga tapi ketika saya cerama saat ini saya melihat semua kepala semua tertuju kepada saya semuanya fokus semua begitu husuk mendengarkan saya cerama tapi saya pernah cerama di tempat lain saya membahas semua makna yang baik kepalanya turun ke bawah menghayati cerama saya saya cerama dia asik saya berhusnud zon bukan berhusnul khatimah saking semangatnya jadi itu berhusnud zon bersu'ud zon su'ud buruk husnud baik bukan berhusnul khatimah begitu ya berhusnud zon berbaik sangka saya tidak memandang kau dari mana datangnya apapun pangkat gedukan dan jabatanmu kau datang duduk mendengarkan ketika itu baik ambil kebaikan itu kalau tidak baik buang saya cerama adilin wal khatirat yang dimuliakan Allah kepalanya saya yakinkan bahwa dia benar-benar menghayati cerama saya sebentar saya pulang saya akan tanyakan sudah sejauh mana pemandangan anda ketika apa yang saya jelaskan sudah berapa dalil yang kau hafal sudah berapa hadis yang kau tahu jawab terakhir cerama saya akan tanyakan dia tapi setelah orang semua sudah pulang saya mendekati orang sedikit demi sedikit setelah saya melihat ternyata bukan menghayati cerama saya tapi ternyata sudah tidur ada di sini ada di sini begitu gak ada semua fokus disinilah kita begitu luar biasanya kegiatan-kegiatan ini yang kami juga searching di mana-mana bahwa pondok pesantren ini baytul kodam tahu artinya baytul kodam baytul artinya belum tahu ya baytul artinya rumah tempat baik kodam apa penjaga rumah penjaga siapa yang akan menjaga ini Allah yang akan menjaganya dan masyarakat yang akan merawat menjaganya dan insya Allah pimpinan pondok baytul hadam bersama keluarganya insya Allah Allah akan jaga sampai kapanpun insya Allah memberikan dampak yang baik bagi halayak banyak amin amin ya rabbal alamin sedekah kita berbagi kepada orang yang lain bukan sesuatu yang yang hilang tapi harus ikhlas ikhlasnya gimana saya kasih ya nanti gantinya dua begitu ikhlasnya nanti saya kasih tiga gantinya empat begitu tidak tapi kasih semuanya jangan kau harapkan tapi kalau dia ganti alhamdulillah kalau kita berhutang hukumnya bukan wajib berhutang wajib bayarnya enak aja berhutang wajib kita bayar Rasulullah tidak mensholatkan orang yang mati bunuh diri dan Rasulullah tidak menyolatkan orang yang mati dalam keadaan berhutang tenang ambil air putih so sweet minum dulu ingat Rasulullah tidak menyolatkan dua yang pertama yang mati bunuh diri yang kedua yang mati dalam keadaan berhutang yang berhutang sudah kacau ada hutang kursi saya saya juga ada hutang dimana bang beri skep saya sekolah dari sekarang sampai sekarang masih sekolah gimana ini ustaz wajib kita bayar hutang itu bagaimana kalau kita bayar hutang itu ustaz kalau sudah tidak ada orangnya niatkan cari panti asuhan niatkan atas nawanya bayarkan hutang itu ustaz Rasulullah tidak menyolatkan orang yang berhutang begini ceritanya ketika ada yang meninggal Rasulullah bertanya wahai sahabat masih ada hutang jenazah ini sahabat kemudian mengatakan ada ya Rasulullah kalau masih ada kalian solatkanlah dia begitu sahabat mau maju tiba-tiba ada yang berdiri saya yang menanggung semua hutangnya ya Rasulullah saya yang menjamin ketika ada yang menjamin Rasulullah kemudian maju mensolatkan orang yang berhutang tadi berarti ah hamat bahutanglah lagi mau gak yang mau yang mau suka-suka dia tapi harus kita kita bayar bayar beli kurban atau bayar hutang mana duluan nih bayar hutang dahulukan yang wajib ketimbang yang so yang suna nah kita juga harus tahu mana yang wajib mana yang so mana yang suna disinilah kita dalam makna-mana itu agar kita tahu oh ternyata ini gak sembarangan makanya ketika ada yang meninggal ada yang berdiri itu apa yang disampaikan ketika ada pembicaraan yang belum terselesaikan maka mari datang kepada kami keluarga kami akan menyelesaikannya ada gitu ada nanti dia datang bawa catatan bawa ini semua bawa ini semua bawa ini semuanya sehingga itulah ketika kita dalam berkehidupan harus mau berbagi bahkan disunahkan oleh nabi barang siapa yang memasak bunyi asapnya bau asapnya tetangga sebelah ketika dia mencium baunya maka kita bisa memberikan apa yang kita masak untuknya paham? paham jalan saya ustad begitu saya jalan saya tium sayurnya ada sayur lodeh saya berhenti ustad karena cerama ustad kemarin barang siapa yang masak maka dia bisa membagikan masakannya kepada tetangganya mulai besok dia datang sudah gak masak-masak cari dimana bau disini ada sayur lodeh kau bagi kemarin hadir kan? cerama ustad atmar hadir kan? dengar cerama ustad atmar bagi nih jangan begitu lah tapi kita harus tahu ketika ada kelebihan kita bagi tuan rumah diwajibkan menghormati tamu tapi juga tamu diwajibkan tahu diri tahu diri jangan kau datang terus tanggal muda boleh gajian nih tapi kalau tanggal tua jangan kau datang terus habis ini saya tutupkan pintu nantinya gitu jadi kita harus tahu diri jangan nongol-nongol terus disitu nanti bukan jadi kuah asam nantinya lain jadinya disinilah kita di dalam hidup ini jangan lupa untuk menjadi insan yang bermanfaat bermanfaat pernah datang Rasulullah SAW datang di Masjid Tabawi Rasulullah melihat ada dua orang satu sahabat selesai sholat pergi dia berbagi manfaat kepada orang yang lain ada yang satu tinggal ibadahnya Rasulullah kemudian bertanya mana sahabat yang satu apa katanya keluar selesai ibadah Rasulullah dia pergi kamu kenapa saya ibadah masih tinggal apa kata Nabi ibadah buatmu sendiri tapi dia yang keluar itu adalah berbagi manfaat bagi orang yang lain sebaik-baik manusia sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain salatullah salatullah salamullah ala yasib 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 Rasulullah SAW adalah sosok pribadi yang baik ketika Rasulullah di dalam perjalanan hidupnya banyak hujatan cacian dan makian bahkan Rasulullah pada saat itu dilempari batu oleh kaum taib mengalir darah di pelipis mata Nabi gigi gerahannya patah apa kata sahabat ya Rasulullah mengapa darah itu jatuh ke tanah lalu kau tidak biarkan darah itu jatuh ke tanah ya Rasulullah kemudian gigi gerahanku patah kau tidak biarkan darah itu jatuh ke tanah apa jawab Nabi wahai sahabat aku mendengar kalian tidak mendengar aku merasakan kalian tidak merasakan bahwa pada saat tadi aku dilempari batu oleh kaum taib malaikat mengatakan kalau sampai darahmu itu jatuh ke tanah maka pada saat ini Allah akan murka kepadanya bahkan pada saat itu malaikatul jebal menawari bantuan kepada Rasulullah ya Rasulullah angkat tanganmu berdua kepada Allah hancurkan mereka yang telah melemparimu dengan batu adakah Rasulullah dendam Bapak Ibu adakah Rasulullah marah adakah Rasulullah dendam tidak pada saat Rasulullah kembali dalam penguasaan kota Mekah yang kita kenal dengan Fatuhu Mekah atau yang kita kenal dalam perjanjian Hudaybiya Rasulullah datang menguasai kota Mekah apa kata Rasulullah hari ini adalah hari yang penuh dengan kasih sayang tidak ada telinga yang terputus kemarin hari ini kita putuskan tidak ada tangan yang terpotong hari ini harus kita potong tidak ada hari ini adalah hari ini adalah hari yang penuh dengan kasih sayang sehingga itu Bapak Ibu ketika disampaikan pada Rasulullah wahai Rasulullah Nabi-Nabi yang berdua kepada umat yang tidak sanggup Nabi-Nya karena umatnya kita dengar sejarah bagaimana kisah Nabi Lut yang Nabi-Nya berdua karena tidak sanggup dengan umatnya apa Nabi Lut berdoa Ya Allah aku tidak sanggup dengan umatku akhirnya ditenggelamkan kaumnya dalam peristiwa Gomorra'in Sodoma ditenggelamkan karena doa Nabi-Nya kemudian Nabi-Nuh ditenggelamkan dia pada saat itu ditenggelamkan istrinya Nabi-Nuh dan anaknya Kanan Nabi-Nuh berdoa Ya Allah aku tidak sanggup dengan umatku ditenggelamkan salah satunya wafat adalah anaknya Kanan dan istrinya Nabi-Nuh adakah Rasulullah dendam disuruh berdoa dia mau berdoa Rasulullah tidak berdoa Bapak Ibu apa kata Rasulullah aku simpan doaku aku simpan doaku untuk umatku dia umil maksyar nanti kalau dia tidak mau beriman maka tunggu besok kalau besok tidak beriman maka tunggu anaknya kalau anaknya tidak beriman maka tunggu cucunya kalau cucunya tidak beriman maka tunggu generasi-generasi selanjutnya sehingga disinilah Bapak Ibu ketika Rasulullah pernah mengatakan Ya Rasulullah maka sahabat akan ada nanti akan mandi di telagaku nantinya siapa mereka sahabat kemudian mengatakan apakah kami ya Rasulullah apa jawab Rasulullah antah ashabih engkau adalah sahabatku ini kata Nabi ketika Nabi mengatakan akan ada nanti suatu masa dimana mereka akan mandi di telagaku nantinya siapa mereka katanya sahabat apakah kami Rasulullah kemudian menjawab antah ashabih engkau adalah sahabatku lantas siapa yang akan mandi di telagamu nantinya Rasulullah Rasulullah menjawab ihwani mereka adalah saudara-saudaraku yang mereka tidak melihat bagaimana rupa dan wajahku yang tidak pernah melihat bagaimana mujizatku yang tidak pernah melihat bagaimana peristiwa-peristiwa diturunkan kepadaku namun mereka jauh beriman kepadaku maka mereka lah yang itu tidak melihat wajah dan rupaku namun mereka jauh lebih beriman kepadaku ketimbang mereka yang ada pada zamanku mereka tidak beriman kepadaku siapa itu insyaallah kita semua yang hadir ini insyaallah kita nanti semua akan berkumpul nanti di suatu tempat yang akan mandi bersama Rasulullah s.a.w disini juga ada da'iyah ini da'iyah Polri berdiri dindah ini juara satu bapak ibu dari Banyumas ya ini ini da'iyah da'iyah Polran juara satu se-Indonesia ini tepuk tangan dari Jawa Tengah dari Banyumas ya nah Jawa Tengah ya nah ini nih ini da'iyah dari Jawa Tengah saya ketuanya datang disini kebetulan kita ada satu grup beliau tahu saya datang kesini datang tadi dua jam lebih ya dua jam setengah ini da'iyah berapa minggu kemarin ikut pertandingan lomba dakwah di Jakarta seluruh Indonesia juara satu Jawa Tengah nih tepuk tangan bapak ibu ini dia nah ini ya ustazah ini nanti kalau mau mengundang cerama ini beliau ada Jawa Tengah nih ustazah jadi kita nanti saya juga insyaallah kalau mau mengundang Gorontalo siap ya insyaallah berkah selalu silahkan ini pas ada ya luar biasa Jawa Tengah nih ada poluannya kalah semuanya cuma ini yang menang ada disiarkan di televisi dan kemarin diumumkan mendapat rewat langsung dari Bapak Kapolri ini beliau dari Jawa Tengah masyaallah ya sehingga inilah Bapak ibu pentingnya kita mengajarkan anak-anak itu dengan guru yang bersah sanat oke laula isnat laqala man sya'ah masya'ah hati-hati kalau dia belajar dari guru yang tidak jelas sanatnya nanti akan nyasar kemana-mana transkripnya itu gak jelas nanti kemana-mana ngomongnya bagaikan panah keluar dari busurnya entah kemana-mana dia makanya harus jelas dari guru yang jelas sanat sanatnya belajar para Gus para ulama kita para masyai habaib yang mengajarkan keterdua nanti kesejukan belajar yang jelas sanatnya karena apa? karena pentingnya ini jangan kita hanya belajar dari media semata tanpa ada guru gurunya sehingga itulah pentingnya kita untuk perlu dengan guru guru insyaallah ketika kita di dalam penjabaran kehidupan ini begitu makna-makna yang baik maka tentu akan menjadi harapan yang besar bagi kita semuanya harapan yang besar dari saya insyaallah ketika kita di dalam berkehidupan jagalah hubungan silaturahmi diantara kita tidak akan masuk surga seseorang yang memutuskan tali silatur jangan diputuskan jaga yang baik kalau bisa jangan ada hal-hal yang mencederai ada empat yang tidak tersentuh oleh api neraka yang pertama hayin sejuk hatinya gak usil tetangga kita beli kulkas tetangga beli kulkas terus kenapa saya yang dingin tetangga beli kulkas dia yang dingin ada gak gitu disini gak ada di luar bukan disini ustad disana dia beli kipas angin terus saya panas ngapain dia beli kipas angin kau yang kepanasan biarkan rezeki rezeki dia Allah sudah atur tidak ada satu zarah sebesar biji zarah pun bergerak tanpa kehendak Allah jala 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 luh makanya itu kalau kita jaga silaturahmi kalau berbagi kamu kurang apa ini bagi sedekah atur bantu teman saudara kita yang disini saya lihat tadi ada yang dari bawah jalan ke atas ini ada ya jalan tadi dari bawah sampai disini ada tadi saya lihat ibu-ibu sudah usianya tua dengan bapak-bapak pahalamu makin banyak insyaallah Allah ganti yang berkah karena tidaklah ada suatu sia-sia ketika kita datang dalam kajian ilmu bahkan ada malaikat yang hadir itu hanya mencatat nama-nama orang yang hadir ini ada yang dicatat nama-namanya makanya itu kalau kita hadir itu fokus mendengarkan agar ada ilmu yang kita bawa kita bawa sehingga disini banyak sudah ilmu-ilmu yang kita berikan kita bagi manfaatnya maka insyaallah jabarkan kepada kehidupan kita sehari-hari rasulullah sudah mengajarkan kita dalam kehidupan bernegara berbangsa bersahabat dalam keadaan berbeda kalau Allah itu mau Allah hadirkan kita satu golongan umat saja tapi Allah hadirkan kita beragam-ragam ada kulitnya hitam masa ada kulitnya saung setengah masa ada kulitnya hitam pekat ada kulitnya pekat hitam pun tidak ada ya? ada? iya kena tompel dikit ibu-ibu sayang suaminya bu? sayang suaminya bu? sayang betul? betul wahai para suami ketika engkau tak pernah memuji istrimu jaga dirimu puji istrimu setiap hari sayangi dia karena ketika kau sakit mereka lah nanti akan memberi kau makan makan sayang ah ah gak mau ketika kau mudanya kau berpaling daripada pandangannya tapi ketika kau sakit ma adakah suapan manis dari tanganmu makanlah pak ah ah gitu senyum dia senyum ibu harus kita gembira dan semua harus tahu diri tahu diri dan jangan lupa suami lapor pada istrinya sampaikan pak ma ini gini dapat rezeki ini karena keberkan satu rumah tangga ada ketika dia terbuka dengan istri istri istrinya satu istri dua hanya hijah 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 apa kalau lebih gimana poligami boleh gak poligami boleh gak boleh gak boleh saya cerama di tvri ada ibu ibu nanya pak ustad apakah suami itu harus izin istri menikah gak ada izinnya biar gak izin boleh tapi lebih bagus izin bagusnya itu ya iya lebih bagus satu saja kalau gak bisa berlaku adil maka satu saja ada suami lagi bilang ustad minta izin gak kasih jadi maunya apa lebih baik minta maaf daripada minta izin karena kalau minta maaf udah terjadi kalau minta izin gak dikasih saya tidak sepakat ketika ada suami mengatakan istriku tidak kerja saya tidak sepakat siapa yang mengatakan suaminya ketika suaminya pulang mana istrimu istriku tidak kerja dia hanya di rumah dia hanya makan duduk santai dan tidak ada pekerjaannya salah saya tidak sepakat karena suami yang mengatakan istrinya tidak kerja berarti dia tidak berpikir bagaimana istrinya di rumah istrinya bekerja dari terbitnya matahari sampai terpejamnya mata suara betul? terpejam gak nih? terpejam gak? atau setengah terpejam? eh? enggak pengalaman begitu jadi saya tidak sepakat kalau ada suami mengatakan istriku tidak kerja ustaz salah dari kau bangun pagi sholat subuh sama-sama istrimu menyiapkan air panas buatmu menyiapkan makanan buatmu menyiapkan semuanya adakah kau tidak mengapatkan keberkadar yang dia masak? adakah penghargaanmu sedikitpun kau tidak ada? sampaikan padanya ma betapa matahari itu bersinar alis mata pun bersinar yang luar biasa begitu bibirmu merah semerah bagaimana daun mawar ketika kau tidak menggunakan listik maka wajahmu tampak seperti suram ada begitu puji dia karena ketika ada kebahagiaan di dalamnya maka rumbah tangga itu akan bahagia bahagia istri itu tercipta daripada wanita itu tercipta dari tulang rusuk rusuk dimana? disini dimana rusuk? disini minum air dingin pernah minum air dingin pernah ditiup pernah ngaku aja biar ringan air dingin ditiup pernah ya? tulang rusuk dimana? disini perempuan dekat dengan hati dijaga dilindungi dipeluk disayangi wanita bukan tercipta dari tulang kaki untuk diinjak dan disakiti tapi wanita harus kita sayangi tul satu wanita adalah menghasilkan generasi-generasi yang hebat ustaz satu wanita aja sukses dimana kalau banyak wanita? penonton 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 yang banyak bukan istri sehingga itulah ketika dalam hidup ini jaga hubungan kita yang baik jangan pernah pudar untuk memuji kalau boleh kita jangan pernah luput setiap ulang itu ada namanya apa? loveling love language bahasa-bahasa cinta kecantikanmu bagaikan semerbat minyak ambar kesturi ketika kau bergaya alis matamu seperti bana gunung kelabat yang sebelah kanan gunung kelabat yang ini seperti tangkuban perahu makin naik umurmu makin naik alis matamu kalau umurmu 17 alisnya disini 21 alisnya sedikit naik 71 tahun kau angkat seperti gunung lokon ketika kau hujan kau hapus alis matamu saya ini pengalaman saya pernah jadi kepala lalu lintas unit di kiasa lalu lintas saya berdiri ibu-ibu itu datang assalamualaikum paustad saya jawab waalaikumsalam ibu mau kemana ibu? mau ke kantor insyaallah saya selalu kaca spionnya mana ibu? apa dia jawab ada ustad mana? mana? coba jawab dimana spionnya? ada dimana spionnya? dalam tas nah ini pengalaman berarti spionnya dalam tas bapak ibu dia pakai spion yang kecil yang bulat dia cabut dia taruh dalam tasnya saya tanya mana spionnya ibu? ada ustad buka buka dia buka untuk apa? jangan sampai garis kening saya hilang ustad lebih baik spionnya hilang ketimbang alis matanya yang hilang nah ini padahal dia lupa keselamatan itu nah disinilah dalam makna-makna ini kita harus tahu bahwa dalam kehidupan ini sungguh ada yang diatur bahwa itu tidak lepas dari semua ajaran-ajaran agama ketika kita saling sayang menyayangi saling mencintai antara satu dengan yang lainnya suami sayangi istrimu istri sayang suamimu anak ini anak-anak yang ada jadilah engkau wahai anak-anak yang soleh apakah ada anak-anak itu yang didoakan oleh malaikat ada ketika rasulullah S.A.W. mau naik tangga mimbar Rasulullah didatang oleh Malaikat Jibril Meminta kepada Rasulullah mengaminkan Tiga doanya, di tangga yang pertama Rasulullah mengucapkan amin Di tangga yang kedua mulut Rasulullah mengucapkan amin Yang kedua kalinya, di tangga yang ketiga Mulut Rasulullah mengucapkan amin yang ketiga kalinya Selesai hutbah itu Rasulullah turun Sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah Mengapa mulut berkomat kamit Mengucapkan amin sebanyak tiga kali Ada apa gerangan? Rasulullah kemudian menjawab, aku mendengar Pada saat itu, kalian tidak mendengar Malaikat Jibril datang kepadaku Meminta aku mengaminkan tiga doanya Apa tiga doanya ini? Ya Allah, jangan pernah kau terima amal Ibadah seorang hamba Yang mendengarkan nama Nabi-Nya disebutkan Dia tidak mau bersalawat Atas nama Nabi-Nya Jadi kalau dengar Nama Nabi, kita jangan sungkan ya Ucapkan salam Jadi jangan diam aja Apa kata Nabi, barang siapa yang Tidak mau mengucapkan salawat atas nama ku Dia tahu bagaimana bersalawat atasku Namun dia bakhil Kikir dan pulit Maka dia berarti bukan golongan daripada umatku Nah kita umatnya siapa lagi? Kalau bukan umat Nabi Makanya jangan lupa bersalawat Didoakan Malaikat Jibril Kalau tidak bersalawat, jangan pernah diterima amal ibadah mereka Kemudian di tangga yang kedua Apa doa Malaikat Jibril? Ya Allah, jangan pernah kau terima amal ibadah Seorang Hana Yang durhaga kepada kedua orang tuanya Hati-hati Kalau ada orang tua kita Datanglah Bapak Ibu Mbak Ustadz Orang tua saya sudah sepuh Kadang rumahmu dekat dengan rumahnya Kau lebih pentingkan ke mal-mal kemana-mana Ingat Ibumu tidak akan bisa menggantikan keringat Ibumu ketika proses persalinanmu Ketika ayahmu Yang tidak pernah mengeluh Wahai para istri suamimu yang ada saat ini Mereka tidak pernah mengeluh dengan istrinya Di antara keriput kakinya Keriput matanya Mereka tidak pernah mengeluh Bapak Ibu Ketika mereka pulang dengan penuh kebahagiaan Mereka senang Bahwa kebahagiaan adalah melihat bagaimana istrinya tersenyum Di sini Bapak Ibu Sehingga didoakan oleh Malaikat Jibril Jangan diterima amal ibadah seorang Hana Yang durhaka kepada kedua orang tuanya Di tengah sekarang Ada ibunya sakit Anaknya hanya membiarkan dia sakit Bahkan sampai meninggalnya Anaknya tidak pernah datang Bahkan yang mengangkat keranda mengusung jenazahnya Adalah orang lain Adakah kita demikian Semoga Allah jauhkan dari kita semua yang ada dari keturunan kita Amin Ya Rabbal Alamin Kemudian yang di tangga yang ketiga apa Dua Malaikat Jibril Ya Allah Jangan pernah kau terima amal ibadah seorang hamba Yang bertemu Ramadan dia beriman Setelah Ramadan itu hilang Hilang juga keimanan mereka Dia beriman hanya Ramadan Selesai Ramadan tidak beriman lagi Dia rajin sedekah Hanya Ramadan Selesai Ramadan dia tidak lagi Makanya saya menitipkan Bapak Ibu Kalau seandainya mungkin kita diperkenankan Allah bertemu kembali Maka insya Allah kita akan bertemu kembali Namun kalau ini menjadi pertemuan kita yang terakhir Baik di dunia maupun kita akan kembali kemana-mana Mungkin menjadikan doa dan ingatan bagi Bapak Ibu semuanya Ada yang merekam nanti Share kemana-mana rekaman ini Agar menjadi manfaat bagi kita yang mendengarkan menjadi manfaat ilmu bagi orang-orang yang mendengarkan Sehingga itu Bapak Ibu harapan saya nanti Kalau lah kita nanti diperkenankan kembali Pulang dari sini Mungkin kita melihat ada jajanan-jajanan yang ada Belilah Bapak Ibu meskipun tak seberapa Ketika engkau bertemu dengan hari raya nanti Sebelum hari raya ada namanya hari kita Dimana saat kita berpuasa Ketika kita mau berbuka Bapak Ibu lewat kemana-mana Ada jajanan-jajanan yang dijual Orang-orang tetangga kita yang gak pernah jualan Tapi dia jualan Bapak Ibu Ingat kata-kata saya Ketika kau beli satu jualan itu meskipun tidak seberapa Tapi ketika kau beli seribu Dua ribu Tiga ribu Dengan tiga ribu yang kau berikan itu Dia pulang Ada anaknya yang lagi sakit Ada ibunya yang lagi sakit Dia mau beli makanan Tidak ada ya Allah Ketika dia pulang tak punya makanan Tapi ketika kau belanjakan seribu Beli dan lain sebagainya Dia pulang Ada makanan yang dia bawa buat anaknya Ketika dia makan makanan itu Yang membuat dia sehat Ada namamu Di antara doa-doa yang dia sebutkan InsyaAllah Kita semua yang hadir ini Dituduhkan hati kita Khalbun Salim Hati yang selamat Semoga insyaAllah kita kembali Kemana tempat masing-masing Semoga kita tiba dalam keadaan Sehat dan selamat Amin Dan kami mohon doanya juga Kami juga mohon diri dan mohon pamin Dan insyaAllah kami akan tiba kembali Sampai ke tempat dimana kami Asalnya nanti Kembali ke kota Gorontalo Dan kami mohon doanya Sekarang ini Gorontalo musim hujan Bapak Ibu Ada longsor Kurang lebih 100 lebih Yang tertimpa longsoran Bapak Ibu mungkin nonton di Youtube Atau nonton di berita Kemarin kami sebelum kesini Kami melakukan evakuasi Kemudian kami Ada yang dimuat melalui helikopter Yang tertimbun pada saat digalian itu Sehingga itulah Bapak Ibu Saya mohon doanya Untuk mengirimkan Al-Fatihah Saya pimpin Al-Fatihahnya Nanti minimal kita aminkan saja Karena tidak ada yang tahu Yang hadir ini lebih dari 40 orang Nabi mengatakan 40 saja Mengaminkan doa Maka doa sudah dikabulkan Allah SWT Yang hadir ratusan Bapak Ibu Ustaz Saya hanya orang susah Ustaz Saya aparat TNI Saya bolri Saya nelayan dokter pengacara Saya hanya dokter Saya hanya orang biasa Saya hanya guru di pondok pesantren Saya pemimpin pondok pesantren Wahai saudaraku Jangan pernah kau remehkan amin Yang keluar dari lisan Wahai saudara Karena tidak ada yang tahu Siapa tahu amin dari lisan Ibu saya di depan saya Kakak-kakak saya Anak-anak saya di depan ini semua Ibu-ibu orang tua Tuan-tuan guru semua Tidak ada yang tahu Lisan dari Bapak Ibu Yang dikabulkan Allah SWT Saya kirimkan Al-Fatihah Kepada yang sudah meninggal Beberapa hari yang lalu 20 Ia sudah meninggal Bapak Ibu Dan sisanya masih dalam pencarian Ada yang selamat Yang sudah mendahului Saya kirimkan Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Astagfirullahaladzim Fatiha Ya Allah Berikanlah cuaca di Gorontalo Ya Allah Amin Cuaca Kalaulah itu hujan Ya Allah Maka berilah cuaca hujan Yang menyejukkan Tidak membanjiri Ya Allah Kalaulah seandainya Cuaca itu kau ganti Dengan panas Maka panas itu Menghagatkan Bukan panas Yang membakar Ya Allah Ya Allah Berikan ketabahan Kepada keluarga-keluarga Yang telah ditinggalkan Oleh sana Saudaranya Ya Allah Dan ketika mereka Tidak ditemukan Ya Allah Maka insya Allah Menjadikan amal kebaikan Bagi mereka Sermasa hidupnya Ya Allah Dan ketika mereka Yang belum ditemukan Semoga bisa ditemukan Ya Allah Dan insya Allah Tabahkan hati mereka Semua teman-teman Saudara-saudara kita Yang ada di Gorontalo Pada khususnya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Itu saja Bapak Ibu Apa yang dapat kami sampaikan Insya Allah Ada manfaatnya Bagi kita semuanya Saya tidak menggurui Tuan-tuan guru saya Di sebelah kiri saya Ada para ulama Para kiai Para masyai Semua kita Di samping kanan saya Kakak kenda saya Gus Kang Kodam Ada Umi Semua yang hadir ini Tidak saya Tidak menggurui semuanya Ada sahabat-sahabat saya Dari Ansar Bangsar Kokam Semua kita yang hadir Tidak Tapi melainkan Saya hanya berbagi saja Tawa sawbil haki Tawa sawbil sabri Amin Kita tutup dengan doa Keberkaan Al-Quran Mari kita baca bersama-sama Insya Allah Al-Quran Yang kita baca Insya Allah Al-Quran Kelak akan memberikan syafaat Bagi kita semuanya Amin Amin Al-Quran 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 wa huda wa rahma Allahumma zakirna minhuma nasi na wa alimna minhuma tahirna wa rizuknatila wa nahu ana alayhi wa atara fannahan waj'aluhu lana hujatai ya rabbala lamin Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh